Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau hapus makeup dengan dua produk ini, yeay! Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat perbedaannya, ini tuh sebenarnya kayak konsistensinya tuh kayak air Tapi kalau misalnya yang ini, dia tuh konsistensinya tuh ada airnya tapi juga ada minyaknya di atasnya Jadi kalian bisa lihat nggak sih, ini kayak minyaknya tuh nggak nyatu sama airnya gitu loh Karena emang minyak kan nggak bisa bersatu dengan air ya kan Terus banyak yang bilang juga, ini kan dia baru ya, maksudnya keluaran terbaru dari rangkaian micellar waternya Garnier Katanya banyak yang bilang, ini tuh super bagus gitu, kayak katanya bisa menghilangkan makeup yang waterproof Tapi apakah benar sampai sebagus itu? Kali ini mari kita buktikan, kita review ya dua-duanya Jadi untuk yang sini, ini adalah Garnier Micellar Water yang pink Terus kalau yang sini, itu yang kuning Ini, ini timpah tinggal dikit, gengs Ini tuh cintaan mamaku banget, jadi kayak selalu nyetok Kita coba ya, kalau misalnya untuk makeup yang waterproof, dia bisa nggak? Aku mau coba di mascara, ini kan dia super waterproof banget Geng, nggak keangkat sama sekali woy Lihat, nggak ada hitam-hitam yang keluar sama sekali Ini aku diemin lagi ya, aku dingin Bener-bener, nggak ada yang kehapus sama sekali Kalau alis sama eyeshadow-nya hilang Terus kalau kita anu bibir ya Dia bibir juga nggak terlalu sampai hilang sih Kalau yang pink ini kayaknya, ya biasa ya Mungkin kalau untuk nampus-nampus foundation gitu, dia bagus Tapi kalau untuk yang waterproof, sama yang tint-tint gitu, di muka dia cenderung bisa aja Jadi ini mungkin kalau misalnya dipakai untuk anak-anak yang suka yang daily Kayak makeupnya nggak berat gitu, mungkin ini cocok ya Kita coba tuang ke kapasnya baru lagi Kita tes, apakah udah bener-bener bersih dengan satu kapas tadi Masih ada Tapi dikit, aku masih penasaran sama makeup waterproof ini, dia bisa ngangkat nggak ya? Kayak cuma dikit Nah ini masih ada, gengs Jadi untuk satu kapas itu nggak bener-bener bersih banget Coba kita balik ya Baliknya juga masih ada Kalian bisa lihat Kayak masih ada gitu Nah, kita tes satu kali lagi Satu kapas lagi Tetap masih ada, gengs Tapi nggak parah Jadi kayak udah lumayan mudah Tapi ini masih ada Coklat-coklat, lihat kan? Oh iya, kalau misalnya dari segi kayak bau atau apa Kayak, ya biasa aja sih Terus kayak di muka itu juga nggak panas Malah kayak dingin gitu Kalau di aku Jadi untuk yang pink ini Kita harus menghabiskan tiga kapas Nah lanjut Mau pakai yang ini Di pipi yang sih ya Jadi kalau yang ini Kita pipis ini Ini kan katanya dia sampai bener-bener bisa Ngangkat makeup waterproof Jadi mari kita pipikan Oh, langsung hilang Dan ini baunya Aku nggak tau ya Di luar sana tuh banyak suka sama bau Si ini Tapi aku kurang suka Terus kita coba di makeup yang waterproof Mana anjir? Sama aja Kayak yang pink tadi Kayak nggak ada Warna hitam yang gerak gitu Nggak sih? Lihat di kapas Seharusnya kalau misalnya Bener-bener dihabiskan Angkat makeup yang waterproof Semuanya bakal hitam doang disini Aku tadi pakai ini Banyak banget loh Sekaranya Mana? Biasa aja Supaya kita diamin dulu Agak ngehilangin sih Agak ngehilangin Kan ini kalau di kamera Nggak kelihatan ya Cuman kalau aku ngeliat di kaca Agak ngehilangin Jadi kalau yang ini Itu kayak masih tebal banget Kalau ini Kayak udah agak berkurang gitu Ketebalan maskaranya Tapi nggak bener-bener Hilang gitu loh guys Jadi kalau misalnya Ngeklaim Dia itu ngeklaim Bener-bener bisa Hilangin Yang waterproof Kayaknya nggak juga sih Harus Tetap pakai Pembersih Untuk Mascara yang Bener-bener waterproof Sendiri sih Entah kenapa Kok aku merasa Kayak bagian sini Jadi lebih cerah gitu ya Coba aku di bibir ya Sama aja sih Kayak yang pink Tapi aku ngerasa Serius gak Aku ngerasa kayak Lebih cerah Dan lebih Lembut yang bagian sini Terus kita coba Kapas kedua Ini bener-bener Udah bersih Atau belum Masih ada Masih ada Tapi udah gak nyolot gitu Lupa Enggak sih Kita coba Kapas ketiga Udah lumayan bersih Udah lumayan bersih Nah jadi untuk kesimpulannya Sebenernya untuk yang Pink ini Ini juga menghabiskan Tiga kapas Tidaknya untuk sampai Bener-bener bersih Dan ini pun aku masih Gak yakin Aku bakal tetap Cuci muka Karena aku gak mau Ada sisa makeup Yang tersisa gitu Terus kalau misalnya Untuk yang ini Ini juga Habis tiga Habis tiga Kapas juga Habis tiga kapas juga Tapi Untuk kapas yang terakhir Ini kalian bisa liat gak sih Kalau kapas yang terakhir Ini tuh cenderung Lebih bersih Maksudnya Di kapas terakhir itu Ini udah kayak gak terlalu Banyak gitu loh Paham gak sih Untuk yang Si kuning Tapi kalau misalnya Untuk yang si pink ini Sampai di Kapas ketiga pun Dia kayak masih Gelap Gitu Tapi walaupun udah bersih sih Endingnya Cuman kayak masih gelap gitu Jadi kalau misalnya Dibandingkan Ini atau ini Jelas kalau misalnya Menang Lebih bersihnya Itu Bener Banyak yang dikatakan Banyak orang Kalau misalnya Lebih bersih yang ini Yang kuning ini Cuman Di muka aku Enggak tau kenapa ya Yang kuning ini Agak gatel Kalau yang ini Dia kan Bisa sampai kulit sensitif kan Jadi mungkin Kalau misalnya Buat Orang-orang yang kayak Gampang gatel Terus kayak Lebih cocok yang pakai yang ini Cuman Ini kayak tiba-tiba gatel sih Tapi ya gak Gak parah gatelnya Dan kalau misalnya Untuk masalah kayak Ngangkat makeup waterproof ce dan lain-lain Aku ngeliatnya dari Mascara Ini karena Mascaraku Kalau misalnya kalian Ngeliat videoku yang Review Mascara Maybelline Big Shot Itu Emang bener-bener Kalau misalnya yang ini Itu Ini tuh Kayak Tingkat ketebalannya berkurang Tapi bukan berarti Bener-bener hilang Dan ngangkat ya Tapi Tingkat ketebalan Mascaraku Yang awalnya dipakai Belum-belum tebal Itu kayak berkurang Gitu Dan nanti pastinya Aku bakal bersihin lagi Tapi kalau yang ini Aku pakaiin yang pink ini Ini bener-bener gak Bergerak sama sekali Mascaranya Jadi kayak Yaudah Kayak gak bergerak Jadi kayak Dia gak akan bisa ngangkat Mascara-mascaramu yang waterproof Atau mungkin Makeupmu yang lain Yang waterproof gitu Jadi kesimpulannya Kalau disuruh milih Aku gak bisa milih Aku bakal pakai dua-duanya Jadi kalau misalnya Kondisi muka aku Baru-baru lagi Baik-baik aja Dan makeupku juga berat Aku bakal pakai ini Tapi kalau misalnya Aku kayak Daily makeup gitu ya Maksudnya Yang gak pakai foundation Terus cuma pakai bedak biasa Kayak buat Yaudah But daily Kayak gitu Aku pakai Yang ini Karena ini lebih Gak gatel aja sih Gitu Tapi sekarang gatelnya Udah agak Mending sih Jadi Tara Jadi aku gak bilang Dua-duanya jelek ya Jadi kayak Sama-sama Tergantung Kebutuhan Tidak